Jujurlah pada aku, jika kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku, jika tak lagi bersama Saya kan pengacara internasional, gak bicara seperti itulah Kalau aduh berlian, aduh otak saya baru bangun Aku ini kan sudah setengah kolomerat, masa gitu-gituan sih? Ini mah bukan tandingan gue, jangan bicara yang ecek-ecek pengacara sama gue Perselisihan antara Rasman Nasution dengan Hotman Paris rupanya kian memanas Saling sahut antara keduanya pun santar di mana-mana Kejadian tersebut mulai sengit ketika Hotman Paris Hutapea dilaporkan oleh Iklima Yang mana pada saat itu merupakan klien dari Rasman Nasution yang melapor Atas dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya itu Namun jauh sebelum kasus tersebut, ternyata Hotman dan Rasman sudah terlibat bersi tegang Hingga akhirnya Hotman merasa Rasman memanfaatkan iklima untuk mengusiknya Tak bisa dipungkiri, keduanya pun kini saling membongkar aib satu sama lain Maka terhadap urusan Hotman Paris, karena you melanggar kesepakatan Kami maju terus sampai nanti ada orang yang mendudukan kita Kalau seandainya belum sampai pada kursus subuh Tapi kalau ternyata tidak juga ada titik terang, kita akan lanjut Karena itu Hotman, saya sudah lama gak nyanyi Jujurlah padaku, jika kau tak lagi cinta Tinggalkanlah aku, jika kau lagi bersama Nama Rasman Nasution kini mencuat menjadi sorotan kalayak ramai Hotman tetap menanggapi pengacara tersebut dengan gaya santainya Menurutnya Rasman bukanlah lawan tandingnya sebagai pengacara internasional Yang sudah sekelas konglomerat Lantas seperti apa Hotman Paris menanggapi seorang Rasman Nasution Yang memancing dirinya lewat sebuah lagu tersebut Saya kan pengacara internasional, gak bicara seperti itu lah Kalau adu berlian, adu otak, saya baru bahwa Enggak lah, itu kan untuk hiburan Kalau untuk kita yang selaku Aku ini kan sudah setengah konglomerat, masa gitu-gituan sih? Enggak usah lah, mengelawan otak, melawan Kalau popularitas ya sudah di dulu, dia mah bukan tandingan gue Udahlah, jangan bicara itu lagi deh Ini jawabannya nih, kalau ini semua pak asli, gak ada yang palsu Gitu dong kelasnya, jangan bicara yang ecek-ecek pengacara sama gue Jadi ciptakanlah prestasi, jangan selalu berbohong di sepanum Jangan bawa sepanduk lah, aduh itu mah bukan saingan gue, bukan level gue Jawabannya gini, eh jangan terlihat, bagian gue ada Itu enggak gue, kayak si Ander misalnya Saya kenal pun enggak, kenal pun tidak Dan sekarang, satu-satu saya sudah saya bongkar Ya ternyata, keputusan pakam aku jelas-jelas Dia pakai ijazah sarjana hukum Yang palsu untuk mengurus izin advokat di pengadilan tinggi Bayangkan, jadi dua pengacaranya iklimakim adalah mantan narapidana Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis Bukan gosip, tapi fakta